Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim, apel pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, akan segera dimulai. Pembina apel memasuki tempat apel. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Laporan siap, pembina apel. Laporan siap, pembina apel. Pengarahan oleh pembina apel, pasukan diistirahatkan. Pembina apel. Pembina apel. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salatu salamu ala rasulillah. Shadu ala ilahi lallahu. Shadu ala muhammad dan abduh wa rasul. Allahu mazali ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabi ajmain na ma'ba. Kita bersyukur kehadirat Allah di pagi hari ini masih kita bisa bersilaturahni dalam rangka apel pagi yang setiap pagi kita laksanakan. Dalam keadaan sehat walafiat, semudahan kesehatan selalu dan selalu mengiringi kita sepanjang hayat. Juga salat salam tak lupa kita sama-sama sampaikan kepada nabi kita, nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya. Ini bagian dari silaturahni diantara kita, diantara sesama khotimul masajid. Karena kita rasakan kalau tidak ada apel bertemu secara berjamaah itu rasanya sulit. Oleh karena itu, ini merupakan bagian dari cara untuk diantara kita saling mendekatkan diri atau saling berhubungan. Oleh karena itu, ini patut kita jaga dan tidak selalu kita tidak semangat. Selanjutnya, bahwa kita jangan berpandangan bahwa ini tidak termasuk dari ibadah. Manbana masjidan, banallahu albayta filjam. Siapa orang yang mendirikan, mencintai, memelihara terhadap masjid, itu sama saja dengan tabungan kita akan membuat rumah di surga. Kemudian juga, siapa orang yang mencintai masjid itu akan mendapatkan pertolongan di hari kesulitan nanti, tak kala kita selesai atau berakhir dari kehidupan kita di dunia ini. Saya menyampaikan satu saat, di masjid pusda ini akan dihadiri oleh Imam Masjid Ilharum. Insya Allah, hari ini 60% sudah ada kesiapan dan Insya Allah akan hadir di masjid ini. Oleh karena itu, minta dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Sekalipun mahal mendatangkan itu, Insya Allah dengan silaturahmi itu bisa diselesaikan. Tidak akan mengganggu keuangan masjid, Insya Allah. Bapak dan Ibu sekalian, yang kita cari itu adalah ketenangan dalam hidup itu. Bukan kesuksesan dunia akhirat dan bersyukur tentang apa yang kita miliki. Dengan cara bersyukur, Insya Allah hidup itu akan tenang, akan damai. Banyak orang yang banyak, jebatannya tinggi, uangnya banyak, tapi tidak memiliki ketenangan. Apa kunci ketenangan itu? Bikir. Alabi dikri lahitad ma'inul kulu. Itu menurut Al-Quran. Ingat bahwa, dengan dikir, mengingat Allah, maksud dikir itu mengingat Allah. Tatma'inul kulu bakan tenang hati. Kalau sudah tenang hati, maka pekerjaan akan selesai. Jadi kata kuncinya bagi kita. Ya, yang kita sering memfasilitasi orang datang ke masjid, tapi kita sendiri, ya tidak ada yang memberikan siraman. Nah, oleh karena itu, setiap pagi Jumat itu sebetulnya, nantinya kesananya itu, para pengurus juga akan kita hadirkan untuk memberikan tausia, kita saling mengingatkan. Untuk apa? Untuk ketenangan hidup. Bahwa hidup itu yang harus kita kejar itu adalah, ketenangan, kata kuncinya adalah bersyukur. Kita ini harus bersyukur. Kita bersyukur, masih diberikan kekuatan, diberikan usia, diberikan isi-isi diberikan suami, diberikan anak. Jadi kata kuncinya adalah bersyukur. Kalau kita bersyukur, maka akan ada ketenangan dalam hati. Kalau sudah tenang, sekali lagi, kita tenang menghadapi apapun. Di rumah kita tenang. Kemudian juga di pekerjaan juga kita tenang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!